Oke, saya share screen dulu ya. Tadi sih Mas Rito udah banyak cerita ya tentang background dari saya latar belakang saya dan apa yang hari ini mau dibahas spesifiknya tentang data science dan bisnis analitik di bidang industri dan edukasi. Kalau boleh saya perkenalan diri dulu, mengulangi tadi yang udah dibuka sama Mas Rito. Jadi, saya Gemalya Narita, panggilnya Gemala. Sedikit latar belakang, saya pendidikannya dari sistem informasi Surabaya. Terus kemudian melanjutkan di jurusan yang lebih spesifik di bidang data, yaitu Big Data and High Performance Computing di University of Liverpool. Untuk pengalaman profesionalnya, saya mulai sebagai software engineer atau programmer karena waktu S1 kan memang jurusannya lebih ke IT dan programming gitu. Kemudian setelah itu, karena melihat ke depannya kayak tren yang menarik di bidang IT adalah secara personal saya kayak tertarik dengan data, terutama sebenarnya pada awalnya tentang data visualisasi, seperti itu. Terus kemudian melihat perkembangan dari Big Data sendiri pada saat itu lagi booming-boomingnya, terus memutuskan untuk memperdalam di bidang data. Setelah itu, saya memulai karir di bidang data as a data engineer. Jadi, sebagai data engineer sebelum akhirnya ke data analis atau data scientist. Sebenarnya sih kebetulan karena di video dulu tim datanya sendiri terbentuk dari kecil gitu kan. Jadi, sebenarnya di awal kayak ada peran sebagai data engineer dan data scientist itu agak nggak terpisah. Nah, jadinya sebenarnya hal yang dikerjakan dari awal juga yang terkait dengan data engineering, tapi juga ada data scientistnya. Tentang apa itu peran seorang data engineer dan data analis, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Nah, terus setelah 5 tahun di video, kemarin dapat kesempatan untuk bergabung di startup baru yang bergerak di bidang education, namanya kunci. Dan karena startupnya masih benar-benar baru juga, jadi kebetulan dapat tanggung jawab untuk membentuk tim datanya juga. Itu sekian tentang saya. Jadi, hari ini yang saya mau ceritakan karena background saya sendiri lebih banyak di bidang IT startup mungkin lebih tepatnya ya. Kayak yang akhir-akhir ini banyak juga bermunculan di Indonesia yang kita kenal paling banyak. Ada Gojek, Tokopedia, Shopee, kayak gitu-gitu. Jadi, hari ini sih mungkin saya akan lebih banyak membahas tentang data di industri yang lebih ke arah IT startups. Cuman, nanti kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu ingin nanya tentang data science di berbagai bidang, boleh banget untuk ditanyakan. Nah, seperti yang dibilang Mas Rito di chat, nanti kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh langsung di-place hand aja atau ditanyakan lewat chat ya. Ya, mungkin kayak di tengah-tengah saya menjelaskan ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke. Jadi, ingin sedikit cerita tentang IT startups kayak yang tadi saya sebut contohnya Gojek, Tokopedia, Shopee, yang paling banyak terkenal di Indonesia dan yang cukup booming juga itu adalah Netflix, Airbnb. Jadi, mereka ini bisa menjadi besar dan bisnisnya itu bisa sukses salah satunya karena mereka bisa menggunakan data untuk mengembangkan bisnisnya. Baik itu untuk membuat keputusan bisnis atau untuk mengembangkan fiturnya. Seperti Netflix, Netflix itu terkenal dengan rekomendasi, sistem rekomendasi. Jadi, dia membuat rekomendasi berdasarkan film-film yang udah kita tonton. Dan itu dibikinnya dengan menggunakan data science ataupun machine learning. Nah, fenomena di mana IT startups atau bisnis itu bergerak dari yang dulunya membuat keputusan mungkin berdasarkan feeling kayak gitu. Dan berubah menjadi menggunakan data, kita tuh biasa sebut dengan data-driven, data-driven business development atau data-driven decision making, di mana kita membuat keputusan berdasarkan data. Jadi, ketika kita misalkan membuat keputusan membuka cabang lokasi, cabang toko di lokasi tertentu gitu, itu dibuat berdasarkan data-data yang ada, termasuk data dari misal pelanggan atau kita tahu pelanggan kita tuh tipe orang yang seperti ini. Makanya kita perlu buka toko di daerah ini, kurang lebih seperti itu. Dan data-driven business development di bidang IT startups itu cukup kompleks dan cukup banyak diminati sekarang di dunia kerja. Karena memang saat ini kan kebanyakan startup-startup yang baru ada itu adalah startup yang berbasis internet atau sekarang tuh yang paling banyak tuh semuanya berbasis internet. Jadi, data-datanya lebih banyak dibandingkan kalau dulu bisnisnya itu bisnis offline misalkan. Untuk mendapatkan datanya kan nggak segampang dan datanya juga nggak sebanyak dari bisnis-bisnis yang dikembangkan secara online. Seperti aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan. Nah, terus di dalam data-driven business development sendiri tuh ada yang dikenal dengan sebutan business intelligence atau bisnis analitik. Sebenarnya ini tuh kayak cuman term gitu aja. Jadi, cuman istilah yang kadang orang tuh makanya bisa jadi disamakan gitu. Cuman kalau ingin dibedakan, biasanya business intelligence itu lebih ke arah analisa yang bersifat deskriptif atau menjelaskan ada apa atau apa yang terjadi di dalam bisnis kita di masa lalu. Apa yang sudah terjadi atau apa yang sedang terjadi gitu. Dan bentuknya biasanya berupa reporting. Kayak misal penjualan. Penjualan di bulan ini. Penjualan dua bulan yang lalu gitu. Atau penjualan bulan ini dibandingkan bulan lalu. Sementara kalau business analytics atau product analytics itu adalah analisa yang sifatnya menggunakan data-data masa lalu untuk membuat strategi atau keputusan yang berkaitan dengan masa depan. Jadi, kalau mungkin banyak yang sudah sering dengar misalkan prediksi penjualan atau ya biasanya ada.